Rusia memperingatkan Israel untuk tidak mempertimbangkan menyerang fasilitas nuklir Iran. Melansir Reuters, pernyataan tersebut dilaporkan oleh kantor berita negara TAS mengutip pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov pada Kamis, 17 Oktober 2024. Setelah serangan rudal Iran terhadap Israel pada tanggal 1 Oktober, muncul spekulasi bahwa Israel dapat menyerang fasilitas nuklir Iran, seperti yang telah lama diancamkan. Kami telah berulang kali memperingatkan dan terus memperingatkan Israel agar tidak mempertimbangkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir, Iran, dan infrastruktur nuklir, kata Ryabkov seperti dikutip oleh TAS. Dia menambahkan, ini akan menjadi perkembangan yang sangat buruk dan penolakan total terhadap semua prinsip yang ada di bidang jaminan keselamatan nuklir. Tidak jelas dalam bentuk apa Moskow menyampaikan pesan tersebut kepada Israel. Israel dan negara-negara barat telah lama khawatir bahwa Iran sedang mengembangkan bom nuklir dengan kedu program energi nuklir sipil, sesuatu yang dibantah Teheran. Kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa Israel akan mendengarkan Amerika Serikat. Akan tetapi, Netanyahu menegaskan akan menentukan tindakannya sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah memperingatkan agar tidak menyerang fasilitas nuklir di Iran. Pernyataan itu dilampirkan pada artikel Washington Post yang mengatakan Netanyahu telah memberitahu pemerintahan Presiden Joe Biden bahwa Israel akan menyerang target militer Iran, bukan target nuklir atau minyak. Media pemerintah Rusia, yang juga mengutip Ryabkov, mengatakan bahwa Moskow terus-menerus berhubungan dengan Iran, terlepas dari tingkat ketegangan di kawasan itu. Rusia telah memperkuat hubungan dengan Republik Islam itu sejak dimulainya perang di Ukraina dan sedang bersiap untuk menandatangani perjanjian kemitraan besar dengan Teheran. Terima kasih telah menonton!